Intro Justru aku Yang mau nyelamatin Omi Bawa dari penjilat kayak kakak Penjilat yang hatinya busuk Aku jadi semakin yakin Kalau Andrew memang berniat buruk terhadap apa Gua akan balas semua yang udah lo lakuin ke gua gani Gua akan ngampuni nyawa Tapi dengan satu syarat Apa? Gua jangan pernah ganggu gue Bisnis gue Apalagi keluarga gue Sampai gua ngeliat lo lagi di depan gua Lo akan tau akibat Gani Asal lo tau Gak pernah dalam hidup gua Memis pengampunan dari orang lain Lo udah hancurin hidup gua Lo pikir dengan lo membebaskan dan mengampuni di gua Lo selalu terampuni Lo salah kan Lo salah udah membebaskan gua Karena sekarang Gua akan memburu lu Jadi bersiaplah Kalau nasib lu Kan berakhir mengenaskan Karena dengan begitu Musuh terbesar gua Yang sudah mengganggu bisnis gua Karena nyap Gimana kalau dokter bilang ke mas gani Bahwa hasil lab menyatakan mas gani invertil Dia pasti marah Karena sebelumnya dia melihat hasil labnya baik-baik aja Mas gani pasti curiga Kenapa hasilnya bisa berbeda Dan semuanya pasti akan ketahuan Aku takut sekali membayangkan mas gani akan murka Nah Saya merasa kalau kita punya anak lagi Tujuan hidup kita itu akan lebih jelas Maksud saya Semua masalah yang kita hadapi Kamu merasa begitu berarti Karena semuanya itu buat anak Bukan begitu sayang Iya mas Aku juga merasa seperti itu Apa kamu bilang tadi? Dari pantauan saya Si hantu sepertinya akan melakukan koordinasi Dengan seluruh sindikat Untuk transaksi yang sangat besar Dan akan dilakukan secepatnya Saya mendapat informasi Kalau si hantu akan memanggil Seluruh orang kepercayaannya Untuk rapat komandan Niko Apa ada info? Dimana nantinya mereka akan berkumpul? Kita hanya bisa menunggu informasi dari Baskara Karena gani pasti akan diundang Untuk rapat tersebut Dan kita berharap saja Gani akan meminta Baskara Untuk mengawalnya komandan Kalau begitu sekarang juga kamu telpon Baskara Siap komandan Dan informasikan sama dia Tentang perkembangan yang kamu dapatkan Dan minta juga kepada Baskara Untuk segera menginformasikan kepada kita Tentang dimana lokasi pertemuan Petinggi-petinggi sindikat si hantu itu Siap komandan Laksanakan Tentang beri roh Ayo sus Ayo sus Ya Allah Selamatkanlah Papa Amba mohon Ya Allah Maaf Ibu Silahkan tunggu di luar Ya Allah Amba mohon Selamatkan Papa Jangan ambil Papa sekarang Ya Allah Nggak apaan Nggak datang ke sini Aku menjogok Om Wibowo lah Kau tahu dari mana Kalau aku bawa Om Wibowo ke sini Rek Ini adalah rumah sakit Langganannya Om Wibowo Jadi Jadi aku udah yakin Kalau kamu pasti bakalan Bawa Om Wibowo ke sini Lihat Kakak pergi dari sini Biar Om Wibowo aku yang urus Kamu ngapain ngusir aku kayak gini ya Kakak itu emang nggak pantas Kak ada di sini Om Wibowo itu adalah Om aku juga Bukan cuma om kamu Dan bahkan aku udah mengagap Dia sebagai Papa aku sendiri Anak mana Yang tega jahatin orang tuanya Kamu berpikir seperti ini Karena kamu memang Nggak suka sama aku ya kan Kakak itu bisa-bisanya ya Masih bersandiwara kayak gini Oh apa jalan-jalan kamu itu Emang sengaja terus deketin Om Wibowo Supaya kamu nggak didepak Di perusahaan Padahal kerjaan kamu itu Mbak becus Jaga ya omongan kakak Justru aku Yang mau nyelamatin Om Wibowo Dari penjilat kayak kakak Penjilatnya hatinya busuk Aku jadi semakin yakin Kalau Andrew memang berniat Buruk terhadap Papa Maafkan aku ya Pak Aku jadi menyesal Karena meninggalkan Papa Kepada Andrew Tapi aku berharap Banyak kepada kamu Freya Tolong jaga Papa Dengan baik dan setulus hati Aku nggak bisa gini terus Aku cemas Aku curiga kalau Andrew Akan membahayakan Papa Ya Helo Halo bas Gue mau melaporkan ke lu Bahwa sepertinya si hantu Akan melakukan koordinasi Dengan seluruh anggota sindikatnya Oke Terus Dan komandan berharap Lu bisa mendapatkan informasi Tentang pertemuan yang akan berlangsung Dimana Kapan Dan apa aja yang dibicarakan Oh Oke oke Yaudah nanti gue follow up Nanti kalau gue udah dapet berkasnya Kapan gue update ke markas Oke Pokoknya infonya Ditunggu secepatnya Iya Aku berharap Supaya aku segera bisa membekuk si hantu Dan sindikatnya Agar misi ini bisa segera selesai Dan agar aku bisa mengakhiri misi ini Hanya dengan begitu Aku bisa kembali Berkumpul dengan Papa Ya Allah Semoga engkau masih memberikanku kesempatan Untuk berkumpul dengan Papa Aku duduk sini dulu ya Sini biar tanya sama susternya Pagi Pagi pak Saya mau nanya Untuk reservasi atas nama nuansa Aluna Ada di nomor urut berapa ya Sebentar saya cek dulu ya Pak Ya Allah Bagaimana ini Kalau semuanya ketahuan Semua akan semakin rumit Untuk pasien atas nama nuansa Aluna Nomor urut pasien pertama ya Pak Untuk saat ini dokter kandungan masih dalam perjalanan Baba silahkan duduk dulu Oke makasih ya Evang Malu Kimuanya dapat Aku mudah Kini 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 Saya ketepon bentar ya, penting. Iya, Mak. Aku betul-betul nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Mas Ghani pasti akan sangat marah setelah tahu kalau hasilnya berbeda dari yang dia lihat. Halo, Mak. Luna, Mama minta tolong sama kamu ya. Sekarang kamu cari alasan apapun itu. Kamu bilang kamu pura-pura sakit. Atau apa, pokoknya jangan sampai dokter ngasih tahu ke Ghani soal hasil lab itu. Nggak bisa, Mak. Ini sekarang nggak usah, Mas Ghani udah di rumah sakit. Dan nomor antrihan aku nomor satu, Mak. Astaga, Luna. Kamu tuh bisa nggak sih jadi orang? Nggak terlalu pasrah banget. Kamu tuh usaha apa? Pokoknya jangan sampai kalian ketemu sama dokter hari ini. Aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Mak. Sekarang posisinya aku udah di depan ruangannya dokter. Oh, terus kamu mau ngebiarin semuanya terbongkar? Kamu tahu nggak? Kalau sampai ini semua terbongkar, Ghani tuh bakal marah banget. Dan bukan cuma sama kamu, tapi juga sama Mama. Ma, tolong jangan seakan-akan ini salahnya Nuna dong, Mak. Ini semua salahnya Mama. Mama yang udah paksuin hasil lab itu. Mama juga yang udah cegah aku untuk nggak bilang sama Mas Ghani. Kamu limpahin semua kesalahan ini ke Mama. Kamu ingat nggak sih Mama ngomong apa sama kamu? Mama ngelakuin semua ini untuk menyelamatkan pernikahan kamu. Jadi artinya, semua yang Mama lakukan untuk kebahagiaan kamu bukan kebahagiaan Mama. Paham kamu? Terima kasih. Terima kasih.